Nah disini ada istilah dari adat banjar itu sebutannya ada tantung, ada bin entah, ada bin buyut, ada katanya bin datu, katanya ada bin kayi gitu katanya, nah saya coba gunakan istilah-istilah apa yang adat banjar itu, sebetulnya mau saya sambungkan coba ya, binti kayi, pangeran musa, bahasa banjarnya binti kayi, pangeran musa, terus ada istilah bin datu, ya datu ya berarti binti kayi, pangeran musa, bin datu, pangeran muhammad, berarti pangeran muhammad ini datu ya, datu, nah bin datu pangeran muhammad, bin sebutannya kalau diatasnya tadi itu katanya buyut, bin buyut, nah adat banjarnya itu habis datu, bin buyut katanya begitu, adat banjarnya buyut, nah berarti manggu bumi miraku suma ini buyut, ya buyut antung henry, buyut antung henry, nah diatasnya buyut itu, berarti buyut pangeran miraku suma, bin adat banjarnya itu bintah, katanya bintah, nah bintah itu berarti bintahnya sultan muda banjarnya pangeran sultan muda abdurrahman, ya berarti bintah, berarti bintahnya itu antung henry, bintahnya antung henry itu di adat banjarnya adalah sultan muda, pangeran ratu sultan muda abdurrahman, nah diatasnya bintah ini, diatasnya bintah ini di adat banjarnya ada lagi katanya, namanya bintuntang, wah tuh, ini bint, eh bintutang lagi, bintatung, di adat banjarnya bintatung, bintantung itu katanya generasi ketujuh, waduh katanya di adat banjarnya ya, berarti bintatung, bintatung, bintatung ini, berarti bintatung sultan banjarnya sultan adam ini, berarti antung henry, antung henry, antung henry itu, bintatungnya itu sultan adam, nah laki bini, nyairatu kamala sari, nah tatungnya ini, dari antung henry berarti ini, nyairatu kamala sari, laki bini ya, laki bini, sultan adam, bintatung kalau ada adat banjarnya gitu ya, kalau, kalau di Cianjur, kita turunan Cianjur, panggilnya Uyud ya, nanggur bumi banjarnya ini, miraku semua ini panggilannya Uyud, kita panggilnya Uyud, cuma kalau di adat banjarnya bukan Uyud, Buyud, Buyud, setelahnya Buyud, oke, itulah, secuil, secuil, apa namanya, apa sih namanya kata orang itu, sebutan adat banjar ya, ya coba saya cocokkan, adanya bintat, adanya kayi, adanya datuk, adanya buyud, nah, sambil pelan-pelan bisa lihat di sini tuh ya, nama anak, ya, sebelah kanan nih ya, nama sebelah kiri, nah, sebelah kiri tuh, ada ratu, ada ratu salmiah, ratu salmah ya, ya, istrinya penurah-urahman ya, ada putra asia ya, ada pangeran sari, ada sari, ada sari, ada sari katungannya, ini masih keluarga-keluarga dari Mangkubumi di Rakosuma ya, jadi, bukan hanya jalur sultan ya, karena Mangkubumi ini kan wakil, wakil sultan banjar, wakil sultan, wakil raja, jadi, enggak hanya jalurnya sultan Gidiatulok, ya, kayak presiden, presiden tuh ada wakil presiden, gitu, kayak Jokowi ada wakilnya, Soeharto ada wakilnya, Soekarno ada wakilnya, kayak Soekarno, Soekarno hata, enggak mungkin Soekarno doang hatanya dihilangkan, ya kan, Soekarno hata, masa hatanya dihilangkan, dibuangkan, ada hatanya, ada wakilnya, makanya Mangkubumi di Rakosuma ini tidak bisa dihilangkan, enggak bisa dibuangkan dari, dihanyakan dari utah bumi, tidak bisa, harus ada itu,